Pemirsa Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilkada Serentak 2020. Agenda sidang dimulai dari mendengarkan pemohon. Total permohonan yang diajukan mencapai 132 gugatan. Sejumlah aturan protokol kesehatan wajib diikuti semua pihak. Di antaranya surat keterangan swab antigen maksimal 3 hari terakhir, serta wajib memakai masker dan face shield selama persidangan. Waktu audiensi juga dibatasi paling lama 30 menit. Sebanyak 35 gugatan akan disidangkan hari ini dan waktu persidangan akan dibagi menjadi 9 waktu. Dan untuk mengetahui jalannya sidang sengketa Pilkada, kita langsung bergabung dengan reporter Putri Amanda dan juru kamera Jeff Anderson dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Ya Amanda, sejauh ini bagaimana jalannya sidang di MK? Julita benar sekali, untuk hari ini, MK telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa hasil Pilkada tahun 2020. Dimana julita pada hari ini sidang dimulai pada pukul, tepatnya tadi 8 pagi dan untuk sidang terakhir dimulai pada pukul 5 sore nanti. Dan hari ini juga akan membahas ataupun mengulik terkait dengan 35 yang sudah dari total ada 132 perkara yang sudah diregistrasikan pada 18 Januari 2021 silam. Dan untuk itu, sidang hari ini dibuka oleh perselisihan hasil pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 dan ditutup dengan agenda perselisihan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Indra Giri Hulu tahun 2020. Curita untuk pemeriksaan dari pendahuluan, ini dilangsungkan per hari ini, 26 Januari 2021 hingga 29 Januari 2021. Yang tentunya berisi mengenai pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan isi materi dari pemohon. Setelah itu juga adalah mengesahkan alat bukti pemohon dan juga mendengarkan keterangan dari bawah selu. Sidang pendahuluan tentunya dilakukan secara fisik dan juga secara virtual untuk secara fisik dilangsungkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketajulita. Dan dalam sidang kali ini juga telah dilakukan sebanyak ataupun dengan menggunakan sistem 3 panel. Yang pertama panel 1, panel 2, dan juga panel 3. Dan sebelumnya pihak MK juga telah berkoordinasi dan juga telah mengangkat pejabat baru yakni dari perwira menengah kepolisian untuk menjadi kepala bagian dari pengamanan. Mengingat ini sangat penting ya Jonita untuk dilakukan pengamanan khusus karena sidang kali ini dilaksukan pada ataupun di tengah pandemi COVID-19 agar ketetipan dan juga keamanan bersama ini dapat terlaksana dengan baik. Jonita. Ya untuk penerapan protokol kesehatan sendiri bagaimana di sana? Ya Jonita untuk penerapan protokol kesehatan sendiri memang kami pantau dari mulai masuk sendiri untuk pemohon ataupun termohon. Ini sudah dicek terlebih dahulu apakah mereka memiliki hasil rapi tes antigen yang negatif yang berlaku selama 3 hari jika belum memang pihak dari MK sendiri telah menyediakan rapi tes antigen secara gratis begitu Jonita. Dan berkas-berkas mereka yang telah mereka bawa juga ini harus disterilisasikan dulu di mana pihak MK juga telah memiliki ruangan khusus untuk mensterilisasikan berkas-berkas tersebut. Dan kami juga tadi bahkan Jonita Awak Media diharuskan untuk melangsungkan rapi tes antigen terlebih dahulu dan di dalam ruang persidangan juga dibatasi Jonita. Jadi ada satu orang dari kuasa hukum dan satu dari termohon sendiri yang hanya bisa langsung hadir di lokasi. Untuk itu, Jonita, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman juga telah menegaskan bahwa MK tidaknya memiliki waktu 45 hari dalam memutus perkara perselisihan hasil pilkada yang sudah diregistrasikan sejak 18 Januari 2021 silam. Jadi paling tidak pada tanggal 24 Maret 2021 ini seluruh perkara gugatan perselisihan pilkada sudah diputuskan. Dan MK sejauh ini telah meregistrasi ada sebanyak 132 perkara yang semula totalnya ada sebanyak 136 perkara di mana 4 permohonan perselisihan hasil pilkada ini tidak diregistrasi karena dicabut dan juga bahkan ada yang terdaftar 2 kali. Dan Jonita selanjutnya juga akan sidang dilanjutkan pada tanggal 1 hingga tanggal 11 Februari 2021 dengan melanjutkan sidang menegar jawaban dari termohon, keterangan bawah seluruh dan juga mengesahkan alat putih dari termohon baik itu dari pihak-pihak terkait ataupun dari pihak bawah seluruh sendiri. Putusan akhir ketetapan perkara dari perselisihan hasil pemilihan umum ini akan dibacakan pada 19 sampai 24 Maret 2021. Sementara demikian cerita kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih untuk laporan Anda Putri Amanda, Pemirsa Putri Amanda dan Jurukamera Jeff Henderson dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat.